Seperti yang kalian tahu, pada One Piece episode 1100 tadi, kalian bisa melihat pertarungan Rob Lusi dan Luffy sudah dimulai. Nah, disini gue akan memberikan bocoran mengenai One Piece yang akan mendatang. So, sebelum lanjut ke pembahasannya, bisa dong kalian support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, adegan pun dimulai di mana kita melanjutkan adegan yang terjadi di episode 1100. Di mana disini terlihat, Luffy dalam wujud Gear 5 langsung bereaksi dengan perbuatan Rob Lusi yang menggunakan Sugaan kepada Sentomaru, dengan diperlihatkan mata Luffy yang keluar seperti layaknya kartun. Luffy disini meminta maaf kepada Sentomaru karena telah mengganggu dirinya tadi. Namun, Sentomaru justru marah kepada Luffy karena meremehkan dirinya. Sebab Sentomaru mengetahui arah serangan dari Lusi, dan mengira dia telah dapat menahannya, tetapi serangan itu masih menembus pertahanan dari Sentomaru. Rob Lusi yang melihat Sentomaru masih berlumuran darah, dia pun lalu berkata kepada Sentomaru untuk cepat kalah dan pingsan. Sebab sebagai pemegang autoriti tertinggi saat ini, selama Sentomaru masih belum kehilangan kesedarannya, maka si Pijiro masih belum bisa mengontrol para Serapim. Kemudian, kita pun diperlihatkan ketika Rob Lusi akan menyerang Sentomaru kembali, dan boom, sebuah serangan dari Luffy mendarat tepat di wajah Rob Lusi. Ya, itu adalah serangan baru Luffy, yaitu Gomu Gomu no Don White. Luffy memutar dirinya dan bergerak layaknya seperti tornado dengan sangat cepat. Saking cepatnya putaran itu, Luffy terlihat tidak mampu mengontrolnya dan tidak bisa berhenti. Nah, di samping itu, Jinbei dan Chopper memberitahu Luffy, jika dia ingin menyelamatkan Atlas, maka dia harus cepat menuju tempat di mana Dr. Pegapang berada. Di lain sisi, pertarungan lainnya di Aged Island, terlihat Ashok dan Asharp sedang bertarung dengan para anak buah dari si Pijiro, yang mana di sini terlihat Ashok menggunakan pedang yang sama dengan Mihawk, dan Ashark menggunakan serangan yang membuat lantai menjadi benda yang cair. Melihat serangan dari Ashark, Pranky pun menangis sebab mengingatkannya dengan saudara seperjuangannya, yaitu Senor Pink dari Don Quixote Family, yang mana jelas di dunia ini tidak akan ada dua pengguna buah iblis yang sama. Apakah dia telah mati sekarang? Tanya Pranky. Namun Pitagoras menjelaskan, jika orang yang dimaksud itu masih hidup dan berada di Impeldon, dan menanyakan kepada Pegapang, apakah maksudmu kau telah menciptakan buah iblis yang sama? Nah, di sini yang menarik yaitu Pegapang menjelaskan, ketika dirinya menjadi Artipasial Devil Pruid, hanya buah iblis John lah yang dapat diciptakan. Sama seperti halnya buah iblis Miley milik Caesar Clone. Pegapang juga menambahkan, andai dia memiliki waktu ruang dan uang yang banyak, buah iblis John tipe spesial pun mungkin dapat dia ciptakan. Tetapi untuk kebangkitannya, dia masih belum bisa mengkonfirmasinya. Untuk buah iblis tipe Logia, dia telah melakukan semampunya tetapi tetap saja susah untuk memproduksinya. Tetapi lain hal lagi untuk tipe Paramesia, dia dapat diambil dari garis keturunan atau DNA sang user, dan menyering darah spesialnya itu untuk mendapatkan kemampuan spesial buah iblisnya. Dan inilah yang disebut Pegapang sebagai Green Blood atau darah hijau. Kemudian, kita pun berpindah menuju momen di mana terlihat Esnek yang mengkopi buah Hancock. Di sini terlihat Esnek menggunakan jurus dari buah iblisnya yaitu Mero-Mero-Melo. Seketika, semua orang yang ada di sana membatu karena terpikat oleh Esnek. Dan momen di mana Esber yang mengkopi kekuatan Bartolomeu Kuma terlihat menggunakan buah iblisnya yang membuat gelombang kejut untuk mengalahkan para musuhnya. Sehingga, Pegapang pun berkata, jika bagi dirinya sekarang, Serapim adalah puncak tertinggi ilmu pengetahuan dalam sejarah lautan, dan menyebutnya sebagai manusia terkuat. Mendengarkan perkataan dari dokter Pegapang, terlihat kru topi jerami menjadi terkejut dan bertanya, apakah ini alasan mengapa pemerintah dunia membubarkan Shichibukai? Yang mana dengan jelas jika Serapim adalah ancaman bagi para bajak laut. Dan kita pun kembali lagi menuju medan pertempuran. Terlihat beberapa orang di sana berteriak karena melihat Lucy masih bisa bangkit setelah menerima serangan dari Luffy. Melihat Sentomaru sudah tidak berdaya, Lucy pun menggunakan showroom untuk mencoba mendekatinya ke arah Sentomaru, dan mencoba untuk langsung menghabisinya. Tetapi, kita pun dikejutkan dengan kemunculan Luffy dengan wajah raksasa miliknya sedang mencoba untuk memakan Rob Luffy. Tawa Luffy sambil membuka mulutnya dengan besar, Rob Luffy pun terkejut dan langsung menghindari serangan Luffy. Sehingga, Luffy hanya menggigit lantai, dan Luffy kemudian menoleh melihat ke arah Rob Luffy yang berada di udara. Dia pun langsung menembakkan puing-puing lantai tersebut ke arah Rob Luffy. Di sini, Luffy pun menangkis serangan itu dengan tinjunya. Sementara, Luffy sudah bersiap untuk melakukan serangan lanjutan. Dia pun terlihat seketika membuat pipa yang berada di sana menjadi sangatlah elastis. Untuk mendapatkan gedorong yang sangat kuat, dan di tengah momen ini ada yang menarik. Yaitu ketika Luffy mengambil sesuatu dari belakang kepalanya, dan ya, terciptal sebuah kacamata, dan Luffy pun tersenyum. Lalu, Luffy melesat dengan sangat cepat dengan serangan barunya, yaitu Gomu Gomu no Don Rocket. Seketika, Luffy dengan kecepatan supernya melesat dan langsung menghantam Rob Luffy tepat di barutnya. Dengan serangan yang memiliki dampak yang besar, Rob Luffy seketika terpental dan memuntahkan darah. Dalam hatinya, dia bergumam. Apa-apaan kekuatan ini? Kesadaranku mulai memudar. Sementara itu, Luffy terlihat tertawa dengan girangnya setelah mendaratkan serangan itu kepada Rob Luffy. Adegan pun berganti menuju ke arah Jinbei dan Chopper dan Esnake. Di sini, Esnake menunjukkan arah kepada Jinbei dan Chopper untuk menuju pakum roket. Jinbei yang melihat ini pun tersenyum dan berterima kasih kepada Esnake, karena terlihat lebih ramah dari buah Hancock yang dia kenal. Sehingga, akan hal tersebut, Esnake pun menjadi malu dan terlihat pengumuman jika satu menit lagi sebelum keberangkatan. Dengan pemberitahuan ini, Jinbei dan Chopper pun meminta Luffy untuk segera turun. Sementara itu, Sentomaru yang terluka lalu berteriak ke arah Luffy. Mugiwara, aku percayakan patua pegapang itu kepadamu. Luffy dengan optimis menjawab, Baiklah, kami pasti akan membawanya keluar dari pulau ini. Dan pada akhirnya mereka pun lepas landas. Atlas, Jinbei, Chopper, Bonnie dan juga Luffy pun sangat terkejut dengan kekuatan dari kecepatan dari pakum roket. Dan ya, disini Bonnie pun terlihat kebingungan karena baru sadar dari pingsannya. Sementara, Luffy terlihat meleleh seperti orang tua layaknya pertarungannya dengan Kaido dulu. Disini, kita pun bisa melihat seberapa cepat pakum roket itu meluncur yang hanya menempuh waktu 32 detik saja. Untuk sampai ke tujuan, serta berbagai pengumuman penting dari lab. Jika perjalanan Luffy dan kawan-kawan melalui pakum roket telah sampai. Dan kita lalu melihat ke tempat di mana si Pijiro berada. Disini, terlihat mereka berbicara soal Sentomaru. Di satu sisi, dia terpuji karena memenuhi kewajibannya sebagai pelindung dokter pegapang ucap dari kaku. Sementara, Stasi memberitahu Lucy kalau mereka diberi perintah untuk menunggu angkatan laut sebelum bergerak. Namun, Lucy berpikir jika mereka menunggu, kemungkinan besar Luffy dan kawan-kawannya akan melarikan diri dari pulau Egghead. Di sisi lain dari pulau Egghead Island, tepatnya di Labo Pes, terlihat pihak kru bajak lauto Pijirami terkejut mendapati fakta jika pegapang menjadi target dari si Pijiro. Padahal pegapang merupakan orang tercerdas yang masih hidup. Yang mana hal ini tentunya akan membuat pemerintah dunia kehilangan aset yang sangatlah besar. Terlihat perdebatan kecil pun terjadi di antara pegapang dan kru bajak lauto Pijirami. Dimana Nami berpikir jika adanya pegapang akan menjadi beban berat bagi mereka dan meminta agar mereka untuk menyingkirkan dokter pegapang. Tetapi, Usopp berkata sebaliknya untuk jangan berbicara seperti itu kepada Nami. Sementara pegapang berpikir jika di waktu seperti ini kru dari Yonko dapat ke tempat ini, dirinya berpikir jika ini adalah sebuah takdir. Namun, mereka semua yang ada di sana dikejutkan jika pegapang akan pergi dari pulau ini dengan Luffy. Kita pun diperlihatkan Pranky dan Usopp yang merasa senang dan sangat welcome kepada pegapang. Sementara Sanji dan Nami sedang merasa jengkel dengan perilaku pegapang terhadap mereka. Di sisi lain, tepatnya di terminal pakum roket, terlihat Luffy dan teman-temannya pun telah keluar dari benda ajaib itu. Di sini, Luffy terlihat kembali lagi ke wujud normalnya dan merasa sangatlah senang. Sementara Atlas langsung mendapatkan pertolongan pertama dan perbaikan. Lalu, Bonnie terlihat tergesa-gesa untuk menuju ke tempat di mana dokter pegapang berada. Sambil berkata, Jika pegapang mengebaikanku untuk mengembalikan kondisi ayahku menjadi normal, maka membunuhnya adalah satu-satunya pilihan. Selang beberapa waktu, tepatnya di lain sisi, terlihat si Pijero telah bersiap bersama para serapim. Untuk menjalankan rencananya, yaitu memblokir setiap rute pelarian yang ada di pulau Egghead. Sementara itu, jauh dari pulau Egghead, terlihat armada angkatan laut mulai bergerak. Dan Kijaru yang berbicara melalui denden musih. Di sini, Kijaru berkata, Jadi, Kutopi Jerami menjadi sekutu pegapang. Itu berarti mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi, aku kira yang akan terjadi tidak seperti yang mereka pikirkan. Kirim sebanyak mungkin kapal perang ke Egghead. Dan itulah bocoran mengenai One Piece yang akan mendatang. So, jika kalian ingin melihat lengkapnya, kalian bisa cek di chapter 1070 dan 1071. Serta, jika kalian suka dengan pembahasan video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, Nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, Nakama! Terima kasih telah menonton!